Apa tidak tahu malu? Loh, 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 loh? Tanpa kurang ajar? Hah? Hah? Apa iya? Laporkan teknopi. Sekarang beda lagi, guys. Dengan tuduhan pemerasan. Anjay nggak tuh? Emang nggak pernah pakai sama sekali gitu. Walaupun kita bagi-bagi, itu tidak pernah kita pakai. Kita pakai, kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi ke Shopee. Kita bagi-bagi ke Tokopedia. Itu nggak dipakai duitnya. Nggak pakai, kita cuma bagi-bagi. Wah, pinter loh, Gus. Pinter bersilat lidah, Gus. JSE kalau misalnya, ya? Iya. Operasi, di dalam operasi, ya? Operasi, benar. Oh, berapa nggak datang, Gus? Kasian, Bang Agusnya capek gitu bolak-balik. Tapi, anjay! Kasian, Mas Agus, bolak-balik capek. Setan! Ini gimana sih, Mas Agus? Tapi kalau Mas Agus bolak-balik podcast, nggak capek. Dihujat nggak capek. Ngelap duit nggak capek. Gus, katanya, mohon maaf ya, katanya gitu. Untuk Mata Agus tuh, kalau mau berobat di mana aja pun, mau di dokter mana aja pun, itu hasilnya sama. Manapun, dan di rumah sakit manapun, hasilnya sama, Gus, gitu. Agus tetap buta. Kenapa? Karena penyakit Agus. Bukan, karena kelakuanmu, Gus. Penyakit manapun, nyayel kan? Nyayel kan? Disuruh datang operasi, nggak datang. Disuruh pereksa ulang, nggak mau pereksa. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Tuh bisa merasakan bagaimana mantan karyawannya Agus ya. Mas Agus kembali berulah melaporkan teknopi pemarasan. Wah, 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 wadaw. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Masih kita update drama tentang Mas Agus. Mas Agus Salim. Bagaimana kabar kalian, guys? Sobat-sobat, let's go. Lama kita tidak berjumpa beberapa hari ini. Apakah ada update terbaru tentang Mas Agus? Ada. Hah? Apa update-nya? Tampak tidak tahu diri. Hah? Masa sih? Tampak tidak tahu malu. Loh, 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 loh. Tampak kurang ajar. Hah? Hah? Apa iya? Jadi sekarang, guys. Mas Agus kembali melaporkan teknopi. Di antaranya kemarin pertama kali didampingi dengan pasien Mbak Novi yang lepas. Itu Bang Farhat apa sih? Itu kan melaporkan teknopi atas pencemaran nama baik. Belum kering bibirnya Agus tuh. Belum kering. Ngelaporkan teknopi pencemaran nama baik. Karena pas dilaporkan ke polisi, polisinya kan ngecek ya. Laporan pencemaran nama baik. Nama lu kan udah nggak baik, Gus. Kelakuan sama juga. Saya tidak akan proses gitu. Seperti itu ya. Ini pertanyaan ya. Jadi karena masih menindaklanjuti pencemaran nama baik, akhirnya Agus kembali melaporkan teknopi. Sekarang beda lagi guys. Dengan tuduhan pemerasan. Anjay nggak tuh? Jadi kemarin hari Sabtu di tanggal 26 Oktober itu, Agus Farhat Abbas ya, pengacaranya itu ya, kembali melaporkan Novi atas tuduhan pemerasan. Dia bilang Agus ini diperas. Untuk duit dari rekeningnya Agus itu sumbangannya ya, itu dibalikin atau ditransfer ke yayasannya Teh Novi gitu. Yayasan orang bener ya. Bener-bener orang. Kalau yang ini lah, aduh, yayasan Okabe, Okabe gitu. Orang kayak bu, good, good, butuh uang. Nah, dan ancaman untuk teknopi itu paling lama 4 tahun ya gitu. Ancaman untuk teknopi. Anjay, orang yang nolongnya mau dipenjarin 4 tahun guys. Perkara duit. Nah, memang nggak pernah pakai sama sekali gitu. Walaupun kita bagi-bagi, itu tidak pernah kita pakai sama sekali. Karena dari Allah kalau misalnya ada pengarahan, terus nanti kamu seperti ini ya, kalau dapet seperti ini, begini-begini, begini, begini. Katanya, Nanti kasih tau ke saya. Kalau ada pengarahan kayak gitu, nggak mungkin dong kita, maksudnya, bisa terjadi hal seperti itu gitu. Tapi kenapa dia menyalahkan seperti itu gitu. Sangat disayangkan gitu. Untuk ongkos orang tua saya. Karena kan, saya kan butuh semangat dari orang tua saya. Orang tua saya kan juga susah gitu kan. Nah, jadi kita pakai lah itu 6 juta buat ongkos orang tua saya ke Jakarta. Anjay. Jadi mas Agus bilang, saya tuh, misalnya duit tuh saya nggak pernah pakai apa-apa. Walaupun kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi, tapi kita nggak pernah pakai. Buktinya apa? Buktinya orang tua saya ke sini, kan kita nggak punya duit. Itu pakai 6 juta dulu gitu. Itu nggak kita pakai, kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi ke Shopee, kita bagi-bagi ke Tokopedia. Itu nggak dipakai duitnya. Kita bagi-bagi ke maskapai penerbangan, itu juga kita tidak pakai duitnya. Kita cuma bagi-bagi doang gitu. Kita pakai-pakai Good Ponsel. Mungkin ya kita nggak tahu ya gitu. Itu kita nggak pakai. Kita cuma bagi-bagi. Wah, pinter loh Gus. Pinter bersilat lidah Gus. Hebat mas Agus ya. Bener katanya. Tidak pernah dipakai, tapi cuma dibagi-bagi doang. Kita cuma bagi-bagi ke Wawa, tapi Wawa nggak pakai. Wawa cuma bagi-bagi lagi. Ke Bank, ke Tokopedia mungkin, ke Shopee. Itu kan dibagi-bagi doang. Nggak dipakai namanya. Oh, dari luar di JSE kalau salah ya? Operasi, di luar operasi ya? Operasi, benar. Itu jadwalnya juga tanggal 30, itu pun kalau jadi itu. Tapi kita harus melakukan pemeriksaan dulu. Kenapa nggak datang Agus? Oh, nggak datang. Iya, kalau karena nggak datang. Karena kita udah periksa sebelumnya, udah semuanya periksa di RSC. Jadi seolah-olah kalau jadwalnya lagi, ulang lagi dari awal. Kasian, luar ngagusnya capek, gitu. Tapi tadi dijadwalkan dioperasi di JSE. Tapi nggak datang karena... Karena apa? Tapi itu belum ada jadwal operasi, maksudnya itu... Belum dikasih tahu. Masih nyari tanggal. Anjay! Ternyata dia udah ada jadwal operasi, guys. Jadi ditanyakan, kamu udah jadwal operasi di JSE kalau nggak salah ya? Rumah sakitnya ya? Karena kita tuh udah periksa semua jadi di RSCM. Jadi kalau kita di JSE, kita harus diulang lagi, diperiksa. Kasian, Mas Agus. Bola balik, capek, setan! Gimana sih, Mas Agus? Mas Agus mau sembuh nggak? Mau sembuh ya capek, Mas! Anjay! Anjay! Ini orang nih, mau sembuh nggak sih? Nih, LESKU nanya ya, Mas Agus ya? Capek doang, Mas Agus. Cuman bolak-balik diperiksa buat dioperasi, Mas Agus. Capek. Tapi kalau Mas Agus bolak-balik podcast, nggak capek. Dihujut nggak capek. Milet duit nggak capek. Nanya ya, Mas Agus ya? Kok Mas Agus berobat itu capek, Mas Agus? Ini buat kesembuhan Mas Agus loh. Memang kita lihat ya, memang dari keluarga mereka nih, LESKU rasa ya, itu... Ya nggak... Kayaknya nggak ada usahanya, dia buat sembuh. Kayaknya sih, kayaknya. Saya berubah capek. Belum bisa, karena kalau buat operasi, misalnya katanya pakai tunai gitu kan, uangnya segitu kan belum cukup gitu. Terus Mbak Novi juga bilang, Mbak Novi juga udah di, apa namanya, sebelah tuh memang udah di, ini sama dokter udah nggak bisa, sama sekali diponis. Cuman kalau ini tuh, ada harapan tapi tuh kecil. Ada harapan tapi kecil. Cuman Mbak Novi pas datang lagi tuh, pas yang 35 juta Mbak Novi bilang gini sama Agus, Agus katanya, mohon maaf ya, katanya gitu. Untuk Mbak Novi tuh, kalau mau berobat di mana aja pun, mau di dokter mana aja pun, itu hasilnya sama, katanya gitu. Yang satu katanya udah diponis, nggak bisa ngeliat sama sekali. Yang satu tuh masih ada harapan. Dia sendiri yang bilang ya, yang satu tuh masih ada harapan. Terus Mbak Novi datang, ketiga kalinya, katanya cerita, Mas Agus, maaf ya Mas Agus, kalau Mas Agus ini, berobat di dokter manapun, dan rumah sakit manapun, hasilnya sama Agus gitu. Agus tetap buta. Kenapa? Karena penyakit Agus. Bukan, karena kelakuanmu Gus. Mau di rumah sakit mana aja, kamu kalau disuruh pereksa, pasti nggak mau Gus. Kamu masih capek balik-balik Gus. Apa kayak gitu ya, nih pertanyaannya gitu. Soalnya, mungkin gitu ya, karena ngeliat tingkahnya Agus, mau di rumah sakit manapun, nyenyel kan? Nyenyel kan? Disuruh, datang operasi nggak datang, disuruh pereksa ulang, nggak mau pereksa, di rumah sakit manapun Gus, tidak akan bisa Gus, karena, bukannya dokternya nggak bisa nyembuhin, kamu nyayang-nyel Gus. Apa kayak gitu ya, di pertanyaannya ya, soalnya, disuruh pereksa nggak mau guys, aneh coy, aneh, 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 aneh. Uyakuya mungkin melihat Agus juga bingung ya, dia ingin menghipnotis, supaya jujur, Agus, lihat justru ini, kamu akan tidur, hipnotis kamu, zing. Malah yang lain yang tidur, wah Agus kok tidak tidur, tidak bisa dihipnotis, saya kan tidak bisa lihat, Pak Uyakuya, gimana caranya hipnotis, waduh bener juga ya. Makanya, mungkin disini Pak Uyakuya bingung dia ya, dia seperti mendengarkan Agus aja, karena Uyakuya tidak bisa menghipnotis, membuat Agus tuh jujur tuh, berkata seperti apa gitu loh. Pak Agus selalu berterima kasih sama, sama orang Mbak Nopi, memang orang baik, kenapa Mbak Nopi hancurkan, kebaikan Mbak Nopi itu, dengan, bersetatmen seperti itu, ke keluarga Agus semua, coba Mbak Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus, sakit, Agus jadi Mbak Nopi deh, Agus jadi Mbak Nopi? nggak bisa lah Agus. Terus dibuat kayak gitu, gimana perasaan Mbak Nopi ke Agus? Gitu, gimana? Makanya Mbak Nopi Agus bilang kejamnya seperti itu. Saya tuh terima kasih banget sama Mbak Nopi, Mbak Nopi itu memang orang baik. Coba Mbak Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus, Agus jadi Mbak Nopi deh, gitu. Nah, coba bayangkan teman-teman, kita disuruh membayangkan ya, nih let's go, mungkin membayangkan ya, kalau ketika Mbak Nopi jadi Agus, Agus jadi Mbak Nopi gitu. Kayaknya Agus nggak bakal, nolongin banyak orang sih, kalau Agus jadi Mbak Nopi ya. Makanya Agus bilang Mbak Nopi kejamnya seperti itu, Mbak Nopi tuh kejam karena membongkar aib Agus. Agus, kalau, maaf ya Agus, tapi jangan, marah-marah jangan melotot, guys. Kalian bisa lihat kemarahan Agus sama Mbak Nopi, kan sampai melotot gitu kan. Balik arah nasib saya ke nasib kalian, saya siap kok tukar nasib sama kalian, gimana saya jadi saya, apakah uang segitu bersegala-galanya, saya kasih uang itu ke kalian, udah ambil aja nggak apa-apa. Jadi kalian yang normal lagi gitu. Iya, saya yang normal lagi, mau nggak gitu, itu yang pertanyaan saya tanyakan ke netizen semua. Mau nggak kalian, kalau jadi saya, saya kasih nggak apa-apa, mungkin cukup bagi kalian, biar kalian yang jadi buta, saya normal lagi, balas saya seneng gitu kan, bisa ngeliat dunia, walaupun kita jadi orang susah, kebahagiaan itu nggak semua dibeli dengan uang. Anjay ya Mas Agus, itu pesan Mas Agus untuk netizen ya. Kalau bisa kalian tukar nasib ya, kayak acara indosiar gitu ya, kalian yang buta, nah ini duit buat kalian. Nah, Agus nggak pengen gitu, Agus bisa melihat lagi gitu. Sekarang, let's go bisa merasakan, bagaimana mantan karyawannya Agus ya. Dimana sama Agus ya, kadang ngomong A, kadang ngomong B gitu, di belakang mungkin dijelekin gitu, di depan tapi dibaikin gitu. Coba Mas Agus, di depan Mbak Novi bilang kayak tadi Mas Agus, Novi tuh kejam, Novi tuh tega, kamu kenapa ngomongin aib-aib keluarga Agus? Agus coba ngomong di depan Mbak Novi Mas Agus ya gitu. Karena kemarin ngomong di depan Mbak Novi, Mas Agus beda omongannya. Di belakang beda lagi gitu. Ini kayak mantan karyawan Agus mungkin merasakan hal seperti itu, apakah iya? Ini pertanyaan kita ya. Terus Mas Agus juga bilang, ingin tukar nasib, kalian yang buta, Agus bisa melihat lagi, padahal, dengan uang itu, Agus ada kesempatan untuk melihat lagi. Tapi Agus tidak menggunakannya. Kenapa Agus? Kenapa Agus ke podcast Uyak-Uyak? Tapi kenapa tidak ke JEC? Untuk dipereksa dan mau dioperasi, Kenapa Agus? Jangan ditukar nasib dong Mas Agus. Jangan orang lain buta, Mas Agus bisa lihat. Kan ada pilihan kedua, orang lain bisa lihat, Mas Agus juga bisa lihat. Dengan cara apa? Operasi Mas Agus. Ini bukan tumbal, bukan tumbal proyek Mas Agus. Lu buta, gue bisa lihat. Gue jelaskan kenapa Agus nggak datang, karena terjadinya masalah seperti ini, memang dari kuasa hukumnya Pak Gery itu, takutnya nanti dia upload lagi di media sosial seperti ini. Kita merasa sekarang tuh kayak terintimidasi gitu, takut jebakan-jebakan lagi gitu, yang dilakukan sama mereka gitu. Seuzen lu? Ya, dia memposting hal-hal yang maksudnya, kenapa nggak dikompromikan sama kita, kenapa harus media sosial, sampai dia bilang istri saya tidak menghargai, kan di situ tuh kita posisinya sekarang, setiap dia datang itu, Agus tuh kondisi Agus memang benar-benar tidak stabil. Nah, terus kenapa? Terus gimana nih, Agus? Jadi dia tuh katanya nggak, dia takut datang buat berobat di JIC lagi, karena kuasa hukumnya ya, karena ada apa, mungkin masukan atau consultasi dengan kuasa hukumnya gitu. Lebih dengerin kuasa hukumnya coy. Yang memperkeruh suasana daripada Tenovi-nya, heran, Tenovi udah ngasih tau, Agus, pejajah yang dipakai, otak yang dipakai, Gus. Herannya, let's go, kok Agus nih nggak marah sama, yang lain nih, sama Wawa gitu ya, Wawa, sama istrinya gitu. Agus tuh, pengen tukar nasib sama kita-kita gitu loh. Apakah dia tidak berkaca, walaupun tidak bisa sekarang? Apakah ini nasib karena nasibnya Mas Agus? Atau gimana nih Mas Agus gitu? Kenapa Tenovi ini banyak orang dibantu, banyak orang membantu Tenovi karena apa? Kenapa sekarang banyak orang yang menghujat, ah Mas Agus, Mas Agus tidak berkaca kah? Tidak dong. Yang berkaca harusnya keluarganya dong. Itu kan kolom komennya tuh banyak banget ya. Nggak cuma menghujat Mas Agus, kok Mas Agus pede banget, tau dihujat. Itu kan berarti yang memilih komentarnya siapa? Mas Agus tuh nggak bisa lihat nih, komennya, komen-komenan netizen. Berarti kan dibacain kan? Nah, berarti kan ada orang yang membacakan komenan Mas Agus. Kenapa orang ini selalu membacakan komenan negatif Mas Agus? Itu Mas Agus selalu dipertanyakan. Kenapa banyak kok yang dari komenan itu mengatakan, udah loh Mas Agus, semangat Mas Agus, Tenovi udah baik, ayo Mas Agus tetap berjuang, berobat. Banyak coy. Tapi yang dipilih sama setan-setan sebelah Mas Agus, itu komenan-komenan negatif Mas Agus. Yang lihat nih yang, ada yang komen negatif yang, kalau ayah nggak bisa lihat nih, aku baca ini ya, dasar kamu, Agus nggak tahu malu. Nggak tahu diri nggak, Agus? Nah, berarti kan orang itu yang tidak memikirkan kesehatan mental Agus. Kalau orang-orang sebelahnya Agus baik gitu, komenan netizen itu nggak cuma yang jelek Mas Agus, walaupun yang jelek kelakuan Mas Agus, dan sebelah-sebelahnya itu yang tidak tahu diri. Tapi banyak juga yang mensupport, seperti Let's Go, selalu mensupport Agus. Bahkan Let's Go juga memberikan ide kalau Mas Agus bisa membuat donasi sendiri, dengan setboard beras, habis, live solusinya, Mas Agus jago joget kan? Nah, ini Mas Agus joget nih. Kita lihat dulu ya. Oh, ini Mas Agus sih. Oh, Mas Agus. Mas Agus berbakat sekali Mas Agus dalam berjoget dan bernyanyi, Mas Agus. Akting juga jago. Tapi akting nanti dulu ya, Mas Agus ya. Tapi joget dulu nih. Jogetnya lebih berbakat nih, menurut saya. Aneh ya, kenapa orang-orang sebelahnya hanya kasih tahu ucapan negatifnya Mas Agus? Kenapa tidak memberikan ucapan positif juga? Berarti kan ini yang mengfilterkan memang orang-orang terdekat Mas Agus. Gitu. Kalau bawanya nih yang bicara. Kayaknya udah gak berfungsi. 95% Tapi kalau yang ini bisa diselamatkan. Aku tuh masih bisa disembuhkan gak sih? Udah gak bisa. Dari awal Be'e dari kuci dolar itu tuh memang udah diponis 95% udah gak bisa. Dan awal pokes pun saya udah jelasin ke Mba Nopi. Dari awal emang udah gak bisa. Gak bisa. Nah itu dia guys. Jadi kan udah bisa liat kan di awal bilang 95% yang satu gak bisa melihat tapi yang satu masih bisa diusahakan gitu. Tapi di Uye-Kuye omongannya beda lagi. Dia bilang Saya udah bilang dari awal sama TENOPI 95% tidak bisa. Udah bisa bilang sama TENOPI. Ih. Cocor muak. Itu deh guys update kasus kali ini. Gimana menurut kalian? Jadi kita akan bacain dulu teman-teman dari donasi. Ya donasi bukan buat Agus. Dari Diajeng Merry. Channel gitu. Gak gak terus. Dari awal sampai akhir penasaran sama endingnya si Agus tuh. Sintia Narohim gitu. Kurang banyak si Aji nyiramnya. Kenapa gak mulutnya sekalian. Ji Aji. Biar rontok giginya. Dari Si Wahyu 8161 terengkas banget Sultan Hongkong kita. Si Wahyu 8161. Dari Miss Oni. Agus nambah-nambah kerjaan netizen aja. Gak mikirkah mental kita sebagai netizen sibuk kawal sini. Sana sini. Dari Hany Brahim gitu. Mata buta Agus pindah ke Farhat Abbas. Waduh. Satu grup buat bersama. Salam dari Hongkong bang. Makasih. Di Asidaya gitu. Wah. Saya juga titip. Buat beli air ke Yash. Waduh. Kalau bisa pakai selang di mandiin si Agus. Selang dari Jerman ya. Llenka Boncay. Moderator Let's Go hadir nih. Kalau ada judul saya kick. Daripada Donetsky Agus. Mending saya ke Let's Go. By the way. Sekalas muka Agus. Ada mirip-mirip Lesko. Ya bener juga ya. Let's go lihat. Muka Lesko kayak Agus. Dari Herlin TST. Thanks. Dari Siti Uwanswantu. Waduh. WM9JZ gitu. Bagai-bagai rejeki dikelah. Bang. Lucu banget denger Abang. Jadi lucu denger cerita si Agus. Bikin gergetan. Salam dari Malaysia. Salam buat Malaysia. Wari Suti Amara. Saya Sawer Ah. Lucu ngomongnya bisa ketawa. Thank you. Dari Sriwasyu 861. Dua kali coy. Thank you banget ya. Thanks gitu. Dari Sari Widiasih. Wah. My best friend Sari Widiasih. Thanks. Sukses bro. Let's go. Traktor ngopi doang. Bendeku tanggal 26. One day pull come kebari. Traktor di kafe. Sik. Sriwa Sri Widiasih. Kalau ketika kamu pulang kampung. Kita meet up. Dan kita bisa. Gosip-gosip pria bersama. Happy birthday buat Sari Widiasih ya. Dari Linda. Bang Lesgo nyanyi. And goyang kayak Agus tau. Waduh du. I do. Mas Agus. Mas Agus. Brengsek. Bang 2000 nyuruh goyang lu. Makasih ya Linda. Dari Emot Fan. Bang Agus sedih banget. Sudah ada versi DJ-nya lu. Mantap. Dari Yusuf Tojoa. Tenofi bagai menolong anjing ngejepit, udah ditolong, eh malah menggigit. Iya bener sekali sih, kasihan Pak Novia. Iya itu guys, donasi-donasi bukan buat Agus. Kalau kalian yang pengen donasi bukan buat Agus, ini ada link di bawah, Saweria, ataupun dari SuperTanks ya. Ini, sekali lagi, ini donasi bukan buat Agus ya, karena donasi Agus sudah ada sendiri, tanca dia segitu teganya memenjarakan Tenofi 8 tahun. Eh, bukan 8 tahun, 4 tahun, kita tunggu aja guys. Thank you banget, jangan lupa ada komen, share dan subscribe video ini, kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya, bye.